Hai apa kabar kali ini saya akan sharing resep nasi kebuli ayam bumbunya terdiri dari 9 siung bawang putih 9 siung bawang merah 2 ruas jahe 1 buah buah bombay ukuran medium 5 buah tomat 4 buah kapulaga 4 buah cengkeh 1 batang kayu manis 3 lembar daun jeruk 4 batang serai 3 lembar daun salam pertama-tama kita haluskan dahulu bawang putih bawang merah jahe dan bawang bombay tambahkan sedikit minyak agar lebih mudah dihaluskan panaskan minyak secukupnya lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan gunakan api kecil agar bumbunya tidak gosok sambil menunggu bumbu ditumis kita haluskan tomatnya setelah bumbu yang ditumis harum masukkan serai daun salam daun jeruk kapulaga kayu manis dan cengkeh untuk daun jeruk buang terlebih dahulu tulang daunnya lalu diremas sedikit agar aromanya keluar lalu tulis sebentar hingga aromanya keluar setelah itu masukkan tomat yang sudah di blender lalu tulis bumbu hingga mengeluarkan minyak seperti ini ini artinya bumbu sudah benar-benar matang dan tidak beraroma langu lagi lalu masukkan 1 sendok makan bubuk cintan 1 sendok makan bubuk ketumbar dan saya pakai setengah sendok makan bubuk merica agar tidak terlalu pedas selanjutkan menungis hingga aromanya keluar lalu tambahkan dengan air aduk hingga bumbu tercampur rata dengan air lalu masukkan ayam masukkan susu bubuk dan santan instan aduk hingga semua tercampur rata lalu tambahkan garam, gula, dan kaldu penyedap disini penggunaan garamnya lumayan banyak karena nanti sisa air merebus ayamnya akan kita gunakan untuk memasak nasi jadi agar rasa nasinya tidak hambar rebus ayam hingga matang kurang lebih sekitar 20-30 menit matikan apinya lalu kita akan mulai memasak nasi saya akan memasak nasi kebuli dengan cara diliwet jadi lebih mudah dan praktis pertama-tama saya akan pindahkan terlebih dahulu daun salam dan serai yang tadi kita pergunakan untuk merebus ayam ke dasar panci kastrol tujuannya adalah selain untuk mendapatkan aromanya juga agar nasi tidak berkerak masukkan berasnya ke dalam panci kastrol disini saya menggunakan 700 gram beras saya masak lumayan banyak karena anak-anak sangat menyukai nasi kebuli ini lalu tuang air rebusan ayamnya ke dalam beras bumbu-bumbu cemplung tadi saya buang agar tidak mengganggu saat anak-anak makan tambahkan air agar bumbunya tidak terlalu mendok dan membuat enak saat memakannya masukkan cabai hijau besar penambahan cabai hijaunya jangan di skip ya karena ini sangat memperkaya rasa dan aroma dalam nasi kebuli lalu masak sampai mendidih setelah mendidih buka sedikit tutupnya agar tidak meluap sementara itu di kompor lainnya kita akan menggoreng ayamnya selagi menunggu nasi dan ayam matang kita bisa membuat pendampingnya yaitu acar sudah siapkan 1 buah mentimun, cabai hijau kecil, cabai hijau besar, dan bawang merah untuk acar sendiri opsional ya silahkan di skip jika tidak menyukainya bagi saya sendiri wajib ada acar karena untuk menyimbangkan rasa mendok dari bumbu nasi kebuli jangan lupa bekerjakan 게g eh panik panik banik tambahkan setengah sendok teh garam 2 sendok teh gula dan 4 sendok teh cuka aduk rata lalu diamkan di suhu ruangan hingga meresap oke kita lanjut cek nasinya jika airnya sudah surut seperti ini masukkan kismisnya lalu tutup pancinya dan kita lanjut memasak dengan api yang sangat kecil sekitar 10 hingga 15 menit ini dia hasilnya sebelum makan saya tambahkan dengan bawang merah goreng terlebih dahulu agar lebih sedap lagi ayamnya sangat empuk sekali sampai tulangnya gampang dilepas dan bumunya sangat meresap ke dalam ayam meskipun dalam resep ini menggunakan bahan lokal semua tapi rasanya tidak kalah dengan nasi kebuli yang menggunakan bahan import dan mahal menjelang hari raya kurban resep ini sangat bisa digunakan untuk mengolah daging kurban yang didapatkan baik sapi maupun kambing hanya perlu menambah waktu dalam perubusan daging karena tekstur daging pasti lebih lihat daripada tekstur ayam baiklah sekian resep dari saya selamat mencoba jangan lupa subscribe, like, dan share ya terima kasih